Tahun 2020 mendatang artis kenamaan Prilly Latukon Sina memutuskan untuk vakum sementara di dunia entertainment. Ini karena ia ingin fokus kuliah juga keluarganya. Namun hal ini bukan berarti berhenti total untuk bermain film, hanya saja ia mengurangi jadwal kegiatan entertainmentnya demi kuliah. Tahun depan pemeran Risa di film Danur ini sudah memasuki semester 5 yang tentunya dituntut untuk lebih fokus menyelesaikan studinya. Prilly juga ingin fokus untuk menjadi pengganti Maxim Boutier, sang mantan kekasih. Hubungannya deket banget dan aku keteng sih adik aku udah gede, jadi kayak aku juga bisa bilang masalah keadaan keadaan keadaan. Misalnya dia juga jarang curhat soal cewek, aku paksa-paksa, aku masih malu kan, masih malu curhat sama kakak, masalah pasangan. Jadi aku juga akhirnya, yaudah aku juga gak curhat soal cewek, tapi kalau dia curhat soal cewek itu aku juga suka curhat soal cewek. Tapi yang gue tengah, itu gak kalau dia ngomongin paksaannya mungkin ke yang gila? Enggak, kalau masih muda aku bilang kalau masih muda mah berbanyak aja temen, gak usah terlalu terpaku gitu kan. Jadi dia kalau curhat soal cewek, aku suka riman di ukur, cukup reda. Cuma aku sih masih biasa jangan pacaran ya, karena masih muda, uang jadanya kan masih dikasih. Jadi dia kemendingan itu buat, kalau jadanya itu boleh buat kerja aja dari keadaan 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 keadaan. Tapi kalau dia mau pacaran, segera aku bebas. Prilly, sih, sekarang aku pasti. Demi efisiensi waktu membagi jadwal kuliah dan syuting, Prilly hanya akan mengambil jadwal syuting dalam kota. Dari Jakarta, saya Asri, KNP.com.